Ibu calon Bupati Lahat, Ibu Lidia Wati, Eshud MM, dan calon Wakil Bupati Pak Haji Haryanto, SEMM, MBA. Pada hari ini kami telah diundang ke sini untuk penyerahan SK, DPP, PKS, dukungan untuk bakal calon kepala daerah Kabupaten dari Partai Keadilan Sejahtera pada hari ini tanggal 17 Agustus 2024. Yang kita usung kembali sebenarnya sama seperti Pak Ciujang dan Pak Haryanto kemarin ya untuk visi kita melanjutkan kesinambungan kemudian menuntaskan pembangunan. Mana yang sudah selesai dan masih kurang kita benahi kemudian yang baik kita lanjutkan seperti program berobat gratis dan sekolah gratis. Dan dalam hal ini untuk kelancaran pada proses pilkada nantinya Alhamdulillah sudah beberapa partai yang menyatakan dukungan dan kami siap bersama Pak Haji Haryanto dan seluruh partai pengusung untuk memenangkan pilkada di Kepatian Lahat. Apalagi disampaikan oleh Pak Ketua tadi bahwa nantinya akan bekerja sama bukan hanya bekerja sama tapi dari awal untuk bermusyawarah apa yang akan dilakukan yang berarti memang benar-benar nantinya kita akan bersama-sama memenangkan pilkada di Kepatian Lahat. Kembali saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya partai pendukung saja semangat apalagi saya bersama Pak Haji Haryanto dan dengan dukungan dari PKS dan partai lainnya kinerja 5 tahun sebelumnya membuat kami pun sangat semangat insya Allah insya Allah memenangkan pilkada di Kepatian Lahat. Alang kelemak makan kue ini, kue ini dibeli di Pasar Cinde, alang kelemak di PKS Sahini, ruangannya dingin, jemunya Ustaz Galu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.